Sebanyak 21 peserta bersaing, memerahkan Festival Idul Adha yang digelar Seremaja Masjid Darussolihin, Desa Namun, Kecamatan Jaro, Rabu Lalu. Festival Idul Adha ini sendiri mempertandingkan beberapa jenis lomba, seperti lomba tartil, lomba tahfiz atau jus ama, lomba pildajil, dan fashion show. Sesuai namanya, Festival Idul Adha untuk memperingati perayaan Idul Adha. Selain itu juga dimanfaatkan sebagai wadah untuk memfasilitasi potensi anak di desa ini. Panitia penyelenggara mengharapkan, melalui kegiatan ini anak-anak terpacu untuk terus berkreasi, terutama dalam hal ilmu agama Islam. Selain kita melihat potensi dan minat anak-anak di bidang ini yang sangat tinggi, dia tetap memeriahkan perayaan Idul Adha ini. Berapa peserta nih Pak yang dikesertakan? Ada 154 peserta, Pak. Insurna untuk para yang depan, kita akan meleper sepacamatan Jawa Tanjaro, Pak. Salah seorang warga desa Jaro yang menonton festival ini menginginkan kegiatan serupa tidak hanya di tingkat desa, agar bisa mengetahui sejauh mana potensi dan mental anak ketika diperlombakan. Ini enak, PNKW 24. Nah, kalau itu, modenya harus ini, modenya punya arti, bangunan kan modenya kayak hapis, nah itu nggak bahas modenya, juga dimasukakan. Karena kan modenya tingkatan-tingkatan, lalu modenya lagi moden apa-napa istilahnya, modenya kemajuan, nah modenya karena bila sudah tingkatan kayak mulai, menurut Zahar, festival seperti ini dapat menunjukkan sejauh mana potensi anak di Kecamatan Jaro, dan jika rutin dilaksanakan, juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk melihat perkembangan potensi anak. Norman Syah, TV Tabalong melaporkan.